Intro Tradisi bakar batu Merupakan salah satu tradisi penting di Papua Yang berupa ritual memasak bersama-sama warga satu kampung Yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahmi dengan sama saudara dan kerabat Menyambut kebahagiaan, baik kelahiran, perkawinan adat maupun penobatan kepala suku Atau mengumpulkan prajurit untuk berperang Saya Andraina dari Taman Inggris Indonesia Indah Dalam program Budaya Bincang Pelaku Seni Akan mengajak sobat budaya senusantara Untuk mengenal lebih jauh tentang tradisi bakar batu dari tanah damai Papua Nah sobat hidayah harus tetap mematuhi perang kapal kesehatan ya 3M Mengusik tangan, memakai facial ataupun masker Dan jangan lupa selalu membawa hands-on itu Nah sobat hidayah, saat ini saya sudah memasuki area Anjungan Papua Dan di hadapan saya sudah ada Tari Tifa Sebagai tarian selamat datang bagi penghujung yang baik kembali di Papua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan selanjutnya Mbak Andra saya serahkan kepada petugas Mbak Sherry Yang akan melanjutkan mengandu atau menjelaskan tentang benda-benda budaya yang berada di luar ini Terima kasih Terima kasih ya Bu Nah Sobat Budaya saat ini saya sudah berada di Museum Kariwari Anjungan Papua Pastinya Sobat Budaya penasaran kan ada apa saja sih di dalam museum ini Akut itu di samping saya sudah hadir Ibu Sherly Selamat siang Ibu Selamat siang Ibu saya dari Taman Mimim Indonesia Indah Ikin mengajak Sobat Budaya Senusang Taran Ibu Mengetahui ada apa saja sih Ibu di dalam museum Kariwari ini Nah sebelumnya museum kenapa disebut sebagai museum Kariwari Ibu Yang saya tahu ada rumah Kariwari ya Ibu ya di Papua sana Itu rumah Kariwari itu dari suku mana ya Ibu? Suku Tobati Enggros Suku Tobati Enggros Kalau untuk museum ini Ibu apa sih Ibu benda-benda budayanya yang unik dan yang menjadi ikonnya Ibu ya Sobat Budaya Senusang Taran Ibu kalau yang datang ke Taman Mimim Khususnya mau berkunjung ke Anjungan Papua penasaran kira-kira apa saja itu Ibu Sherly? Banyak ada ukuran kayu yang kita pamerkan di sini Terus ada upacara-upacara adat yang dibuat Dalam miniatur untuk menggambarkan kepada pengunjung agar mereka bisa mengerti pada saat kami memberikan penjelasan kepada mereka Dan ada juga terdapat endemik yang ada di Papua Flora fauna tapi di sini kami hanya menampilkan dari faunanya saja Oh gitu Tuh Sobat Budaya banyak banget kan Seperti yang di belakang ini ya Sobat Budaya bisa lihat di sini ada seni-seni ukir dari Papua Bisa bantu jelaskan Bu Sherly? Boleh Untuk filosofinya bagaimana kita bisa hidup bergotong royong dan bisa meneruskan Apa yang sudah didahulukan oleh para pendahulu kita Ini ada di suku Pombai Korowai Jadi rumah pohon yang memang sampai saat ini masih ada Jaraknya itu kalau misalnya kita hitung dari ukuran dasar ke rumah pohon tersebut itu sekitar 20 meter Mbak Terus kalau ini miniatur rumah desain dari suku Pombai Korowai Itu sebenarnya di Papua itu ada berapa suku Bu Sherly? Suku yang ada di Papua itu 200an lebih untuk data yang telah diambil oleh DPS Terus kalau di Papua itu beda suku beda bahasa Mbak jadi sangat kaya sekali Iya Bu Sherly ini yang saya lihat ada miniatur dari suku Dhani upacara bakar batu Wah ini salah satu upacara pentingnya di Papua Bisa dijelaskan sedikit Bu Sherly dari miniatur rumah ini? Oke jadi upacara bakar batu yang ada di Papua itu biasanya kami peringati untuk hari-hari besar Contohnya seperti kelahiran anak dan pengangkatan kepala suku atau ketua adat yang ada di satu desa tertentu Itu biasanya disimpulkan dalam upacara bakar batu jadi menjadi satu tradisi untuk kami orang tua Biasanya tuh bakar batu itu yang dibakar itu apa saja tuh? Babi, ubi-ubian, sayuran yang sudah dibumbui Terus jadi ada batu-batu tertentu yang nanti dibakar di atas kayu ketika batu itu sudah matang Nanti makanannya dimasukkan ke atas batu tersebut terus ditutup Jadi yang membuat makanan itu dia matang nanti dari asap tersebut Selanjutnya Bu saya lihat di depan saya ini di hadapan saya sudah ada Ini baju adat Papua? Iya Terbuatnya dari bahan apa ibu? Kulit kayu yang berwarna coklat Jadi kenapa dia punya warna ini sangat natural sekali Karena memang kulit kayu tertentu yang dipilih untuk membuat ini baju adat namanya sali Biasanya tuh kalau untuk buat baju semacam ini itu prosesi pembuatannya itu berapa lama tuh? Bu Sherdy, kalau saya lihat kan itu harus butuh ketelatenan ya Itu berapa lama tuh? Orang lebih satu bulan karena kan kulit kayu itu kan tidak bisa langsung diolah mantra Jadi harus dijemur dulu Dikeringkan ya? Dikeringkan dulu ya Oh satu bulan? Iya Dan biasanya baju ini memang keseharian dipakai atau ada momen-momen tertentu Yang memang digunakan? Untuk pada zamannya Memang digunakan untuk sehari-hari Tapi kalau untuk sekarang lebih banyak untuk menari ya Boleh kita lihat tadi seperti ada pertunjukan yang hari-hari Oh iya betul tadi Sobat Budaya Seperti yang saya sebelum masuk ke dalam musim kari-wari ini Tadi ada tarian Tifa yang menggunakan baju adat seperti ini ya Baju adat dari Papua Selanjutnya kita kemana lagi nih Bu Shirley untuk melihat Ada endemic Nah ada di Papua Ini yang tadi saya sebutkan endemic flora fauna Ini yang menjadi icon di Papua untuk endemic kami Yang seperti diketahui bahwa burung centrawasi yang sangat terkenal sekali dari Papua Terus kita juga punya ada buaya muara sungai Iya Jadi dia memang hidupnya di sungai dan kali Terus kita juga punya kangguru bukan cuma Australia saja yang punya kangguru Oh saya baru tahu tubuhnya hari Jadi di Papua aja ada kangguru Sobat budaya jangan jauh-jauh ke Australia Ke anjungnya Papuanya aja dulu kalau mau melihat kanggurunya ya Lanjut Bu Kita punya soa-soa 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 Oh biawak Ya jadi kulitnya biawak itu kalau tahu alat percusi, alat musik percusi Papua yang namanya tifa Itu kulitnya itu yang pada saat kita gebuk itu, itu dari kulit soa-soa Ya Bu ini kalau yang ini sama ya seperti yang tadi ya ini untuk baju ya Bu ya Baju ada Papua dan ini ada kotak kepala juga Biasa dikenalkan oleh kepala suku Tapi sekarang sudah dibikin banyak replikanya ini Wah ini satu lagi ini ada, ini apa nih Bu? Di sini ada mahar maskawin Jadi Papua itu kan terdiri dari dataran tinggi dan pesisir pantai Jadi daerah gunung dan pesisir pantainya Kalau untuk pembayaran yang seperti suku yang ada di Papua itu serui dan biak yang ada di daerah pesisir Biasanya pembayaran maskawinnya berupa piring namanya bembe pon Ya bembe pon Ya bembe pon, buci kepala Dan untuk perhitungan maharnya itu biasanya dihitung entah dia anak pertama Untuk pembayaran maharnya sekian Dia anak perempuan satu-satunya itu jadi ada hitungannya semua Untuk memenuhi syarat tersebut Jadi ada juga taring babi Jadi gelang taring babi Jadi gelang taring babi yang memang untuk pembayaran mahar Juga itu menjadi salah satu syarat Ketika si pria mau meminang wanita Jadi memang yang kami anud disana patrialis Sehingga proses pembayaran maskawinnya juga kami anud patrialis Terus disini ada gelang Itu gelang sarak namanya Gelang sarak, tapi untuk Seberarti seluruh suku yang ada di Papua memang untuk jenis maskawinnya Seperti ini sistem maharnya Ada yang berupa kain Jadi itu yang saya bilang Karena kami terdapat buah dataran rendah dan tinggi Jadi gunung dan pas sisir Itu bisa beda proses upacara pembayaran adatnya Dan bagaimana maharnya akan diatur sedemikian rupa Ya lanjut kita menangani Oke disini mungkin untuk tas dari Papua yang sudah diakui oleh UNESCO dunia Itu tas Noken Jadi memang kami untuk Pemprov Papua sendiri Memperlakukan aturan Gimana ada hari Noken sedunia Itu kita harus memang untuk para pegawai Pemprov Papua Harus menggunakan Noken Dan hari Jumat kami juga harus sebenarnya menggunakan ini Diwajibkan Oh jadi memang pemerintah Provinsi Papua sudah mewajibkan Karena ini salah satu warisan dunia ya Ya betul Ini terbuatnya dari apa nih? Kalau ini udah yang modern ya Mbak Ara Jadi kalau ini dibikin oleh mama-mama Papua Itu dari tali Dari tali? Ya kalau yang ini tali Tapi kalau yang asli Kayak gini nih Dari kulit kayu Wow Dan akar anggrek Kulit kayu dan akar anggrek Pasti pembuatannya pun memakan waktu yang cukup lama ya Ini kira-kira berapa lama nih Ibu Sherly nih? Kalau ini 3 hari Saya pernah ke Papua dan tanya Langsung wawancara dengan mama Papua yang buat ini Mereka bisa habiskan waktu ini Kalau untuk yang dari akar anggrek ini Bisa 1 minggu Kalau yang ini bisa cepat 3 hari Terus disini selain nocet Saya tertarik seperti yang Bu Sherly pakai ini ada ikat kepala Oh maka otak kepala Oh iya Cobain Bu dipakaikan Aku pilih yang bagus ya Semua bagus sih Bisa dijelaskan lu Sherly Biar Sobat Budaya Senusantara tuh tahu Bu Ini terbuatnya dari apa Dan terdiri dari ini Seperti ada biji-bijinya juga kan ya Bu Bisa dijelaskan Bu Oh ini kalau ini Mote-mote ini kan memang Kalau ini sudah yang modern Yang badra Kalau bisa kita lihat justru Yang masih sangat natural tuh yang ini Kalau kerang-kerang kecil ini Kalau di Papua kita bilangnya Bia 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 Kulit Bia Kulit Bia Kulit Bia ini dengan tanaman ini Kalau tanaman ini Dia memang tumbuh Jadi dipakai untuk buat Mas kotak kepala biasa begini Oh gitu Wow keren sekali Kalau kita mau beli nih Sobat Budaya Senusantara Ingin beli sebagai aksesoris Itu harganya juga lumayan mahal loh Iya Lumayan mahal Untuk yang asli begini memang lumayan Lumayan mahal Boleh dong Sobat Budaya jangan Oke Jadi ya saya mau dipakaiin dulu nih Ikat kepala Namanya apa ini Bu Ikat kepala Ini mah kotak kepala Oh mah kotak kepala Boleh Bu Oke Permisi Iya iya Jadi dulu awalnya Lebih banyak digunakan oleh kepala suku Bisa kita lihat foto disini Biasanya mah kotak kepala ini Digunakan oleh kepala suku Untuk pada zaman dulu ya Tapi kalau untuk sekarang itu Jadi bisa disimbolkan sebagai Satu penghormatan untuk kepala negara yang datang Atau tamu-tamu dari mancanegara Bu Sherly Tadi kan kita sudah keliling nih Melihat semua benda-benda budaya dari Papua Berarti benda-benda budaya yang ada di ruang tetap amel ini tuh dari berapa wilayah tuh Bu Sherly? Benda-benda budaya yang ada di Museum Kariwari ini diwakilkan dari 5 wilayah adat yang ada di Papua Yaitu Manta, Saireri, Lapago, Mepago, Animha Benda-benda budaya disini Sobat budaya semua itu mewakil 5 wilayah adat yang ada di Papua Nah kalau tadi kita sudah kupas tuntas ya Bu Sherly Tentang benda-benda budaya yang dalam Museum Kariwari Saya mas penasaran nih Bu, ajak saya kita keliling, keluar musim kariwari Oh iya Mbak Sherly Ayo Sobat budaya Boleh kita ke arenaan di Papua Jadi banyak sekali spot-spot foto Iya nih banyak banget spot-spot foto ya Bu Sherly Kita seperti berasa di Tanah Damai Papua ya Bu Iya betul Wah Jadi Sobat budaya Senu Santara Sekali lagi saya sampaikan Kalau Sobat budaya penasaran Ingin datang langsung Tanjungan Papua Langsung deh Karena disini banyak banget nih spot-spot foto yang kekininya Dan instagramable gitu Terima kasih ya Bu Sherly Sama-sama Mbak Sherly Tentang musim kariwari ini Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih Sobat budaya Senu Santara Kalau tadi kita sudah mengenal lebih jauh tentang keunikan apa saja sih Dari daerah Papua tentunya Ada satu lagi nih yang perlu Sobat budaya ketahui Saat ini saya sedang mengenakan Baju busana Papua yang sudah dikreasikan Namun tanpa menghilangkan ciri khas dari ke daerahnya Di samping saya sudah ada Kak Janu yang juga menggunakan Busana Papua yang berasal terbuat dari serat kulit kayu Dan juga kalung yang berasal dari Taring Babi Papua Selain itu ada juga nih aksesoris kepala Yaitu aksesoris kepala yang terbuat dari bahan serat kulit kayu Dan ada burung cendrawasi Yang mana burung cendrawasi ini merupakan salah satu ikon dari Papua Namun untuk aksesoris kepala ini tidak hanya digunakan untuk umum ya Sobat budaya Hanya untuk tamu-tamu khusus yang datang ke Papua Peranan anjungan daerah tidak saja sebagai show window Atau jendela informasi bagi daerahnya Tetapi juga sebagai pembinaan potensi Bagi pelaku seni putra daerah Untuk mengembangkan bakatnya Baik di ajang nasional maupun internasional Sobat budaya senusantara Seperti yang saya sudah jelaskan tadi Bahwa di Tanah Damai Papua Juga mempunyai potensi pelaku seni putra daerah Papua Yang tentunya sudah tidak asing lagi Siapa dia? Di samping saya telah hadir narasumber Kak Jimmy Selamat sore Kak Jimmy Selamat sore Mbak Kak Jimmy Saya di Artaman Mini Indonesia Indah Tentunya Sobat budaya senusantara di rumah Ingin tahu nih Kak Ingin menggali potensi sedikit Tips dan trik Kak Jimmy sebelumnya Dari Binaan Diktat Anjungan Papua Kak? Saya dari Sorong datang Dan saya membina bakat saya, talenta saya Sebagai salah seorang seniwan Papua Jadi Anjungan ini Karena saya salah satu anggota anak sanggar disini Dari tahun berapa itu Kak Jimmy? Mulai tahun berapa Kak Jimmy masuk sebagai Binaan Diktat Anjungan Papua Sampai meniti karir seperti sekarang itu sudah berapa tahun tuh Kak? Jadi saya sambil kuliah di salah satu universitas di Jakarta Kemudian saya tinggal di daerah Taman Mini dan Bertemu dengan senor-senor saya ada Bapak Yus Sergius Wabiser Bapak Rai Wabiser Ada Pak Suleman Korwa juga Kita teman-teman semua disini yang Sebagai anak-anak sanggar yang meniti karir kita sebagai seniman Papua Berarti diawali dengan menari dulu itu Kak? Saya sebagai menari dan mungkin Tuhan juga memberikan talenta saya bisa nyanyi Dan saya kembangkan bakat saya disini sebagai pemusik dan penyanyi di Anjungan Usia berapa tuh Kak Jimmy mulai masuk ke Diktat Papua itu Kak? Dari awalnya menari sampai bernyanyi itu dari usia berapa Kak Jimmy? Saya itu 23 ya 23 Wow 23 tahun Sobat Budaya Sampai sekarang sudah ada single lagunya? Sudah saya Wah luar biasa Berarti Kak Jimmy sudah punya single lagu bisa menari juga Itu dari usia 23 tahun? 23 tahun saya sudah menyanyi dengan ada grup saya Namanya Jamaika Cafe dulu ada salah satu grup Akapela pertama di Indonesia Itu namanya Jamaika Cafe ya Saya juga sebagai salah satu anggota disitu Dan juga kalau sekarang saya punya grup band namanya Papua Harmony Band Dan aktif juga di Sanggar Nayak Taman Mini Indonesia Indah khususnya di Anjungan Papua Oh jadi Kak Jimmy itu sudah punya grup ya Kak ya Grup tadi apa namanya Kak mungkin bisa di infokan ke Sobat Budaya ya Grup Papua Harmony Band kita dibawa bimbingan Bapak Kapolres Jakarta Barat Bapak Kombes Audi Latuhiru Dia salah satu putra dari Merauke Terus Kak Jimmy pasti Kak Jimmy ada kebanggaan tersendiri dong ya sebagai seniman dari daerah Sekarang bisa punya single lagu punya bisa ada grup band juga itu apa ya Kak Ada ini ya nggak Kak untuk teman-teman Sobat Budaya di rumah nih Kak biar makin semangat juga nih Puji Tuhan dengan mengikuti dan mengembangkan bakat saya sebagai anak Papua dan selalu menghadirkan musik dan lagu-lagu Papua Saya bisa bisa ke Eropa bisa ke Asia ke Jepang ke mana-mana ya itu dengan apa membawa budaya ini Membawa budaya Papua ya bahwa ternyata di wilayah ujung timurnya Indonesia itu terdapat mutiara-mutiara ya Kak ya Yang bisa menghasilkan sesuatu yang tentunya yang harus dikembangkan betul sekali Baik Kak Jimmy kalau gitu terima kasih untuk bincang-bincang suara kita hari ini Tapi sebelumnya nih Kak Sobat Budaya Senusantara ingin dengar suara emasnya Kak Jimmy dong Kak Boleh dong Kak sedikit nyanyi lagu singlenya Nah Sobat Budaya Senusantara seperti yang sudah saya janjikan tadi Langsung aja yuk kita dengarkan bersama suara emas dari Kak Jimmy Dengan single lagunya Indah Negeri Ini Silahkan Kak Terima kasih Jadi lagunya Indah Negeri ini Dulu saya masih menari Saya ciptakan lagunya tahun 2000 Di atas bangun ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pin gazelle Sudah Dan selamat menikmati 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 apakah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Yaitu kalau dibakar batu, kalau dipaniai mereka bilang gapi atau mogogapi, bakar batu. Mogokapi. Gapi atau mogogapi. Dapi atau mogodapi. Gapi atau mogogapi. Mogogapi, oh itu sebutan untuk bakar batu. Bakar batu. Kalau di Wamena mereka sebutkit oba isago. Oba isago. Oh, jadi memang masing-masing suku itu untuk prosesi tradisi bakar batu ini ada sebutannya ya Pak ya? Kemudian untuk penduduk pesisir dan kepulauan, khususnya di Kabupaten Biak Numpur mereka sebut Barapen. Tetapi dalam perkembangan-perkembangan yang berlangsung sering orang namakan Barapen. Yang terkenal itu Barapen. Barapen. Sama dengan bakar batu. Wah luar biasa tuh Sobat Budaya Senusantara. Tadi kita sudah menggali informasi tentang tradisi bakar batu di Tanah Damai Papua tentunya. Semoga Sobat Budaya di rumah. Dan saya sendiri nih Pak, jadi menambah wawasan nih Pak bahwa di Papua itu ada satu adat istiadat ya Pak ya. Kesenian tradisi yang memang biasa dilakukan oleh masyarakat di sana yaitu tradisi bakar batu. Terima kasih kalau gitu Pak Ishak untuk informasinya. Tentunya Sobat Budaya Senusantara juga pasti sudah semakin tahu tentang tradisi prosesi bakar batu. Terima kasih ya Pak. Tentunya Sobat Budaya Senusantara, untuk menikmati rasa syukur kita pada buah hari ini, saat ini kita akan mencicipi hasil dari bakar batu ya Bu Lian. Ini ada apa saja ini Bu? Bakar batu di sini? Bakar batu di sini ada, hasilnya ada buah yang hasil dari bakar. Inilah ini ada, ada air lah, botak, b touched, protean, roi, limu mona�, panas da, panas da, panas da, panas da , panas da, dan tempat rotasi kepempanyo, dan tinggi ada minuman dari buah Mapua. Ini buah ya Bu yang makan dari Papua. Berarti ini semuanya memakai makanan sinas Papua ya Bu ya? Kalau begitu saya maksudnya baik Bu ya? Enggak kalau yang tadi benar-benar itu saya mau kelebaan Salus gila, ayam-ayamnya enak banget Sama seperti ini Ini bakal kali umumnya ya Bu ya? Kalau itu mungkin yang lainnya kita nikmati juga hari ini bisa Silahkan masuk masalah sama-sama ya Bu ya Silahkan dihatiin di makanan yang buat siapkan Ayo, ini tuh Ayo, ini tuh Apakah ada yang dibuat? Ayo, ini tuh 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 Iku, ini tuh 우�費 Silahkan meniktu Waktumu Saya Seriki Swabiser, staf Badan Penghubung Provinsi Papua di Jakarta, bertugas di UPTB Anjungan Papua Taman Bini sebagai Kepala Tata Usaha UPTB Anjungan Papua. Kami dari Anjungan Papua, masyarakat Papua di Jakarta, sukseskan PON 20 di Provinsi Papua dalam rangka promosi budaya Papua di Jakarta. Karena, walaupun dalam rangka promosi budaya, tapi ada kaitannya juga dengan olahraga, karena seni budaya tidak terlepas dari olahraga. Jadi, kami seluruhnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas-Dinas Terkait atau Tim Kerja yang telah bekerja keras untuk mensukseskan PON 20 nanti di Tanah Papua, serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua di Jakarta, serta semua kasulit, staf ASM, dan tenaga kontrak yang kami banggakan, termasuk KAPI UPTB Anjungan Papua juga, yang telah menyediakan tempat untuk kegiatan promosi budaya ini. Dan ada satu informasi yang penting juga, bahwa kemarin tanggal 23, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur telah meresmikan beberapa venue PON di Papua, sekaligus mengertikan nama Stadion Papua Bangkit menjadi sekarang namanya Stadion Utama Lukas Kendenbe. Terima kasih, salam olahraga, dan salam budaya dari Anjungan Papua, teman-teman di Indonesia Indah. Selamat hari Sumpah Pemuda, ke-92 tahun, generasi muda, cinta budaya, salam budaya! Selamat hari Sumpah Pemuda, ke-92 tahun, generasi muda, cinta budaya, salam budaya, salam budaya, salam budaya, salam budaya, salam budaya, salam budaya. Selamat hari Sumpah Pemuda, salam budaya, salam budaya, salam budaya, salam budaya, salam budaya. Selamat hari Sumpah Pemuda, ke-viet, ke-52 tahun, generasi mudah, salam budaya, salam budaya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton